Pemirsa di kota Pontianak puncak perayaan Capgome tahun 2020 Sabtu pagi begitu meriah. Replika naga yang sudah melakukan ritual buka mata meliuk-liukan tubuhnya ke rumah-rumah warga. Namun naga tersebut terlebih dahulu melakukan penghormatan di klenteng maupun vihara di kota Pontianak. Salah satu replika naga milik Yayasan Bakti Suci Pontianak meliuk-liukan tubuhnya menuju vihara Patika Samupada Borneo. Dengan panjang 60 meter replika naga yang dimainkan sebanyak 150 orang ini melakukan penghormatan. Di vihara ini pengurus vihara memotong janggut naga agar di tahun tikus penenggalan Cina ini masyarakat diberi kelancaran rejeki. Kemudian naga ini langsung menuju ke rumah-rumah warga guna mempertontonkan aksinya sebagai ritual yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Bagi masyarakat etnis Tionghoa di puncak perayaan Capgome. Salah seorang warga Belanda, Paul Douten, merasa bangga lantaran bisa bermain replika naga. Apalagi hal ini baru pertama kali dilakukannya. Lantaran di Eropa tidak ada permainan seperti ini. Apa yang Anda merasa saat Anda pergi dengan Tregor? Ini istimewa, ini istimewa. Saya pikir kita di Eropa tidak pernah ada. Tapi di sini adalah komunitas orang-orang Cina. Dan mereka suka, saat mereka suka, saya gembira. Saya juga gembira. Karena udah lari sedari dulu sih ya, kita menangkap mesti ke lantai-kelantai keluar. Kalau yang kerumah-kerumah itu gimana itu sebagai kerumah-kerumah? Kerumah-kerumah kalau dipanggil untuk donator-donator sih biasanya, donator-donator kita. Sementara salah seorang warga Pontianak Albert merasa beruntung lantaran kediamannya ditatangi naga 60 meter. Apa harapan Gokok di tahun 7 nih Gokok? Ya semuanya kita di Indonesia, di Indonesia makin mulanya bersatu, lalu maju. Selain replika naga pada puncak perencap Gomeh 2020 di kota Pontianak, para tatung juga mempertunjukkan aksinya di beberapa kelenteng atau vihara di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Junior, Ainews melaporkan.